Intro Beliau adalah seorang sahabat ansur Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran Di zaman Abu Bakar dan di zaman Uthman bin Affan Amanah yang besar itu Tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas Dan kedudukan beliau dalam Islam Dan sejarah umat Islam Siapakah beliau? Beliau adalah Zaid bin Sabit R.A Zaid bin Sabit bin Ad-Dahat Al-Ansari Ia berasal dari Bani Najar Yang merupakan keluarga Rasulullah S.A.W di Madinah Saat Rasulullah tiba di Madinah Kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim Ayahnya wafat pada perang Bu'adz Di tahun pertama hijrah itu Usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun Ia memeluk Islam bersama keluarganya Dan Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya Sewaktu kecil Ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah Untuk turut serta dalam perang padar Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia masih terlalu muda Dan badannya pun masih sangat kecil Tidak menyerah karena ditolak saat perang padar Saat Rasulullah menyiapkan pasukan untuk perang Uhud Zaid bin Sabit kembali mendaftarkan dirinya Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya Berharap Rasulullah mengikut sertakan mereka dalam pasukan Mujahidin Dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya agar Rasulullah menerima mereka Rasulullah mulai memandangi mereka dengan pandangan terima kasih Seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja Lalu majulah anak muda yang bernama Rafi' bin Khadij Membawa sebuah belati atau tombak Ia memamerkan keahliannya Memegang senjata tersebut Rafi' berkata Sesungguhnya aku Sebagai mana yang anda lihat Aku mahir dalam melempar senjata Karena itu Izinkanlah aku wahai Rasulullah Lalu Rasulullah pun mengizinkannya Untuk ikut serta dalam perang Uhud Kemudian Samurah bin Junda pun maju Salah seorang anggota keluarganya mengatakan Sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi' Rasulullah pun mengizinkan beliau Tersisalah enam orang pemuda pemberani lainnya Di antara mereka ada Zaid bin Sabit Dan Abdullah bin Umar R.A Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rakyat Rasulullah Tak mempan dengan lisan Mereka bujuk dengan air mata Belum juga berhasil dengan cara menghibah itu Mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka Tapi usia mereka masih terlalu muda Dan tubuh mereka masih begitu kecil Rasulullah s.a.w. menolak mereka secara halus Sekalibus menghibur mereka dengan berjanji akan menajak mereka pada perang selanjutnya Akhirnya Zaid bin Sabit R.A Bersama anak-anak seusianya Memulai pengalaman jihad mereka di perang handak Pada tahun kelima Hijri Zaid bin Sabit Adalah seorang cendikia Yang memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang Ia seorang penghafal Al-Quran Juru tulis nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah Yang memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah Melakukan surat-menyurat kepada Raja-Raja dan Kaisar Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit Untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka Lalu Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang sangat singkat Zaid bin Sabit mengatakan Aku dipertemukan dengan nabi saat beliau tiba di Madinah Dayang mengatakan Ini adalah seorang anak dari Madinahjar Ia telah menghafal 17 surat Aku pun membacakannya di hadapan beliau Salallahu alaihi wassalam Lalu beliau salallahu alaihi wassalam sangat terkesan Dan beliau berkata Pelajarilah bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku Aku pun melakukan apa yang beliau minta Berlalulah waktu tidak lebih dari setengah bulan Aku pun sudah menguasai bahasanya Kemudian aku menulis surat nabi kepada mereka Apabila mereka yang mengirimkan surat kepada beliau Akulah yang menerjemah Dari Sabit bin Ubaid Dari Zaid bin Sabit Ia berkata Rasulullah berkata kepadaku Apakah engkau bisa bahasa surya niyah? Tidak jawabku Pelajarilah Sungguh nanti akan datang surat-surat kepada kita Pintar Rasulullah kepadaku Aku pun mempelajarinya dalam rentang waktu 17 hari Dari sinilah Zaid bin Sabit Dikenal dengan panggilan Penerjemahnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam Terima kasih telah menonton!